selamat menikmati 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 menikmati imam makmum makmum setelah selamat menikmati menikmati tangan yang ketiga yang keempat selamat menikmati membaca selamat menikmati 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 pekerjaan banyak tujuh kali itu pekerjaan banyak wawajhuhu kama wafako Imam Romli alaihi ini pendapat sesuai dengan pendapatnya Imam Romli tapi disebutkan oleh ulama al-awjah al-budlan pendapat yang muktamad itu termasuk yang membatalkan makanya disunahkan apa diseling-selingi dengan subhanallah Alhamdulillah walaillahu akbar tadi siapa yang mengatakan al-awjah al-budlan Afadhu Ibnu Hajar Hai sesuai dengan apa faedah daripada Imam Ibnu Hajar Hai yang kelima itu takbirnya setelah takbir posisinya ditaruh di mana tangannya annyadu ayumna hu alayusrohu tahta sudrih baina kulitakbiroten meletakkan kedua apa tangan kanannya di atas tangkirinya tahta sudrih peletakannya dibawah dadah dan itu dilakukan setiap takbir Hai kama kola Soho 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 Fatih Zubat sebagaimana dinyatakan oleh pengarang Zubat takbiru tujuh kali di rokaat yang pertama yusan disunahkan wal khom sifitaniyatin membaktian 5 takbir di rokaat yang kedua setelah angkap baru setelah dia takbir fi ikhromi daripada takbir rotul ikhromnya waqaumatih dan berdirinya kalau tujuh kali itu selain takbir rotul ikhrom kalau lima kali setelah takbir kaumatih berdirinya dari sujud kedua rokaat pertama yang keenam waslu takbirot bita'awud menyambung takbirot tujuh takbir atau lima takbir bita'awud dengan ta'awud jadi tidak diselah selain kalau sudah sini kalau di setelah takbir yang ketujuh itu mualah memang ya wasl disambung dengan ta'awudnya karena memang tidak disunahkan sudah walayak tibid zikri pada sabi'ah wal khomisah walakobla sab'i tidak mendatangkan zikir setelah takbir yang ketujuh jadi setelah takbir yang ketujuh enggak perlu subhanallah aa-awal yang takbir sebelumnya sedari setelah istiftah itu juga tidak disunahkan yang ketujuh disunahkan membaca di dua rokaat tadi baik idul adha atau idul fitri membaca surat gov dan ikhtarobat panjang ini kalau gak mampu untuk membaca itu awil a'la wal wasiya surat al a'la dan al wasiya ini daripada cara sholat id kesunahannya ada pun prakteknya sama persis dengan sholat yang lain rukun-rukunnya syaratnya sama ini kesunahannya dan tempat-tempat kesunahan-kesunahan tadi itu sudah disebutkan mungkin ada teman kud dari guru kita atau mungkin ada pembahasan silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati